Saudara, Partai Umat didirikan tokoh reformasi Amin Rais sempat dinyatakan tidak lolos verifikasi sebelumnya karena akhirnya diputuskan kemudian sebagai peserta pemilu 2024. Kami Partai Umat bersama anak bangsa lainnya, insya Allah akan bekerja, berjuang dan berkorban untuk melawan kejaliman dan menegakkan keadilan. Ketua MPR Ketua MPR sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi faktual. Jumlah kepengurusan dan keanggotaan mereka kurang di dua provinsi yang Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Namun Partai Berlambang Bintang Masini melawan, mereka menggugat KPU. Hasilnya, dari hasil verifikasi ulang, KPU akhirnya menyatakan Partai Umat berhak mengikuti proses pemilu 2024 dengan nomor urut 24. Berdasarkan keputusan ini, Partai Umat langsung bergerak. Mereka mendaftarkan 580 calon anggota legislatifnya untuk DPR yang akan bertarung di 84 daerah pemilihan di Indonesia. Dari 580 calon yang didaftarkan, 288 diantaranya adalah perempuan atau hampir 50 persen. Untuk itu sejumlah program mereka tawarkan. Dua diantaranya adalah biaya pendidikan perguruan tinggi yang terjangkau dan pemberdayaan ekonomi digital bagi pelaku usaha dalam negeri. Partai Umat prihatin karena banyak pelaku usaha dan produk digital yang dipasarkan ternyata dimiliki oleh asing. Usulan kita adalah yang jadi program nasional kita, kita membuat semacam platform belanja digital online, tidak ada yang lebih dari yang sudah ada sekarang. Tapi bedanya, ini buatan anak-anak negeri kita sendiri pertama, kemudian 90 persen harus produk yang beredar di dalamnya adalah produk dalam negeri. 10 persen silahkan luar negeri. Kita tahu sekarang 5 platform belanja digital online, itu 3 sudah milik asing, sejak lahir 2 sisanya investor besar asing. Jadi kita ingin membuat semacam pasar umat atau pasar rakyat, platform belanja digital, tapi 90 persen adalah produk dalam negeri. Selain program, partai ini juga mengedepankan ketokohan Amin Rais. Sebagai tokoh reformasi yang juga pernah menjadi ketua umum, partai amalat nasional, pengalaman Amin Rais sangat dibutuhkan. Kami partai umat, bersama anak bangsa lainnya, insya Allah akan bekerja, berjuang, dan berkorban apa saja untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Namun banyak pihak meragukan kehadiran Amin Rais bisa mendongkrak suara partai umat di pemilu mendatang. Dengan sekolah hormat, saya menghormati Pak Amin Rais, tetapi ketokohan Pak Amin Rais hari ini tentu saja berbeda ketokohannya ketika awal-awal reformasi di tahun 1998. Hari ini Pak Amin Rais kita akui sebagai tokoh, tetapi jika dilihat dari sisi elektoral, tentu tidak bersignifikan. Karena sekarang sudah muncul tokoh-tokoh lain yang memiliki daya umkit secara elektoral yang bisa jadi akan mengejut partainya masing-masing. Meski diragukan, partai umat tetap yakin bisa memenuhi ambang batas yang ditentukan. Berbagai cara juga dilakukan. Salah satunya, mendaftarkan caleg non-muslim di daerah yang memang pemilih muslim yang minoritas, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Bali. Di pemiliu 2024, partai umat sudah memutuskan untuk mendukung pasangan nomor urut satu Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar. Mereka berharap, jika menang, pasangan Amin bisa membawa bangsa Indonesia lebih baik lagi, yaitu dengan tidak ragu untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, persis yang seperti partai umat perjuangkan. Tim Liputan Nama SCTV melaporkan.